Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Berbagi itu indah Dan dengan berbagi Maka kita menghidupkan hati kita Untuk merasakan Kedamaian Dengan cara berbuat baik Kepada orang lain Pada video kali ini Kita sama-sama ingin berbagi Kepada orang-orang pinggiran Dan kita cari Di jalanan Semoga kita menemukan orang-orang pinggiran Dan setelah itu Kita berusaha untuk Berbagi bersama-sama Oke Mari kita ikuti Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Bapak boleh kasih tahu siapa nama Bapak? Nama saya Suatmo Kita sambil jalan Pak ya? Sambil jalan, santai Sekarang Pak Atmo usia sudah berapa Pak Atmo? Baru usia 71 tahun 71 tahun? Iya Asal kota? Asal kota Saya Kabupaten Pemalang, Kejabatan Ulujemi Oh gitu Pak Atmo Iya Sudah lama Pak di Kalimantan khususnya di Kabupaten Kota Waring Timur? Kalau di Kota Waring Timur itu sudah 5 tahun Sudah 5 tahun? Iya, biasanya saya tengah tahun pulang Ke Pemalang Pak ya? Iya, tengah tahun, setahun ini Pemalang 3 tahun Nggak pulang Nggak bisa pulang Mau pulang Ini Ada pandemi Corona Ada Corona Ngomong-ngomong di Disampit Sendiri Pak Atmo? Apa? Keluarga? Sama anak saya Oh sama anak Iya Anaknya berapa Pak Atmo? Kalau anak tinggal 4 Tinggal 4? Iya Maksudnya yang hidup 4 Pak Atmo ya? Iya Sudah punya 7 Pak Atmo? 7 udah 7 8 Ada di samping semua Pak? Ada di Jawa? Di Jawa Di Jawanya itu Jakarta sama Bogor Bogor Terus di samping yang anaknya berapa yang ikut ke samping? Yang di samping Dari 4 itu? 1 Oh 1 Anak ketiga Putra atau putri? Putra Sudah kerja juga Pak Atmo? Sudah Di mana Pak Atmo? Di depan Kolumbus Kerja apa itu Pak? Itu buat roti lapis Surabaya Oh Gimana betah di samping Pak Atmo? Iya Apa itu Cari napakah ya betah Kemudian Pak Atmo di samping rumah sendiri atau bagaimana Pak Atmo? Kalau di samping Ngontrak Ngontrak Pak Atmo? Iya Di mana? Di tahunan Depan Kolumbus Oh depan Kolumbus juga Iya Oke Pak Atmo kita nanti teruskan obrolan kita sambil duduk-duduk di bawah pohon Kita cari tempat yang santai kita bisa ngomong Pak Atmo ya Iya Oke Pak Atmo Oke Pak Atmo kita teruskan ngobrol-ngobrol kita Pak Atmo Iya Mungkin mau pamit Pak bisa dibuka anunya sedikit Pak Iya Nah kalau boleh tahu Pak Atmo sudah lima tahun di samping Pak Iya di samping Dari Pemalang Jawa Tengah Jawa Tengah Berarti kalau sekarang Pak Atmo umur 71 Berarti waktu merantau ke samping Umur Pak Atmo 66 Pak 66 Umur 66 tahun Pak Atmo Di samping sudah lima tahun Sekarang 71 Pak ya Iya Kenapa Pak Atmo merantau ke samping Pak? Iya Harus ke samping Katanya tadi Dari empat anak Sebagian ada di Jakarta Pak Iya Di Jakarta Itu di Bogor satu Jakarta satu Yang di rumah satu Nah kenapa enggak merantau ke Jakarta atau ke Bogor Pak Atmo? Enggak Soalnya Di sini dulunya anak saya yang jualan roti Iya Ya jualan seperti ini di sini Terus Apa Cari Profisi Apa-apa Iya Terus Wah Sekarang Jualan roti aja Jualan roti aja Iya Oke Di usia yang Ya mohon maaf Sudah enggak muda lagi Pak ya Iya Masih semangat kerja Apa Anu ya? Motivasinya Pak Atmo? Iya Iya Soalnya masih punya keluarga Kuat keluarga Istri Oh Iya Jadi mungkin maksud Pak Atmo selama tenaga masih kuat Tetap akan terus bekerja walaupun sudah tidak mudah lagi alias sudah sepul Pak Atmo ya? Ya iya Kayaknya masih berkeluarga ada anak di rumah Oke Tapi masih diizinkan oleh anak untuk kerjaan? Kayaknya enggak boleh Hahaha Yang dibokor itu Dilarang enggak boleh kerja Tapi Saya Kumpung masih sehat Saya enggak mau merepotkan anak dulu Oh iya Iya Sebagai bentuk tanggung jawab orang tua ya Pak Atmo ya Iya Istri masih ada? Masih ada di Jawa Oh di Jawa Iya Sehat istrinya? Alhamdulillah sehat Sehat Gitu Nah Nah Kemudian Kalau boleh Saya tahu Kenapa pilihannya Jualannya jualan kain keliling gitu? Atau celana-celana pakaian? Soalnya Itu ada bosnya Masih dipercaya sama bos Bosnya di Sampit juga? Enggak Di Jawa Oh di Jawa Dipirim Gitu Nah Kalau boleh Pak Atmo Bagi Cerita Iya Apa yang paling berkesan Di Sampit tuh Atau apa yang paling Kurang berkesan di Sampit Selama merantau 5 tahun di Sampit Pak Atmo? Iya Enaknya apa? Enggak enaknya apa maksud saya? Enaknya Di kota Sampit itu aman Aman Iya Saya keliling itu Enggak ada yang Ganggu Ganggu Jadi jalan itu enggak ada yang ganggu Enaknya? Enaknya Enaknya Enggak enaknya? Enggak enaknya Jauh Jauh dari Jawa ke Sampit Jauh ya Pak Atmo Iya Nah kemudian Saya sebetulnya agak Terharu melihat Tuhan Pak Atmo Iya Sebagai orang yang sudah tidak muda lagi Tapi tetap bekerja Iya pokoknya semangat Sebagai bentuk tanggung jawab Kepada keluarga Nah ini mungkin Bagi saya yang Muda Bisa menjadi Suatu motivasi tersendiri Teman-teman sekalian Suatu pelajaran yang bisa kita ambil Dari beliau Yang sudah Sepuh Tapi tidak Pernah menyerah Dalam Mengaruhi kehidupan Sebagai bentuk Pembuktian Beliau Terhadap tanggung jawab Kepada keluarga Dan Anak-anak beliau Nah ini harus kita Teladani Selaku Anak muda Dan kiranya Menjadi Motivasi kita Untuk terus Berjuang Menghadapi Berbagai kesulitan Dalam kehidupan ini Yang tentu Tidak mudah Nah Kita lanjutkan Lagi Pak Atmo Pembicaraan Kita Kalau Pak Atmo Boleh Memberi Nasehat kepada kami Kami yang muda Ini Pak Atmo Apa kira-kira Yang bisa Pak Atmo Nasehatkan kepada kami Yang muda-muda ini Kiranya menjadi bekal Hidup kami Di masa yang akan datang Ya Pokoknya Kalau Sudah kerja Kerjanya Yang baik Ya Supaya Pokoknya Nggak Jangan Gitu Gini Apa Namanya Itu Pengli Apa-apa Itu Enggak Pokoknya Seadanya Bayaran berapa Ya Seadanya Gitu Jadi Apa Kerjanya Langsung Pasti Enggak Ada apa-apa Oh gitu Pak Atmo Oke Pak Atmo Ngomong-ngomong ini Mohon maaf Pak Atmo sudah Makan? Udah Udah makan? Iya Nanti Kita coba Melihat-lihat Apa yang bisa Pak Atmo Inginkan Di suatu tempat Nanti Mungkin kita bisa Di sana Bisa berbagi bersama-sama Pak Atmo ya Iya Oke Pak Atmo Kita lanjutkan perjalanan kita Iya Yuk Ayo 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 Ceritanya Membawa Pak Atmo Belanja Belanja Mungkin Beliau ada Kebutuhan-kebutuhan Sehari-hari Yang beliau Perlukan di Warung ini Kita bawa beliau Untuk belanja Munggo Pak Atmo Silahkan Silahkan Pak Itu Itu Madu Pak Itu Madu Iya Taruh sini Pak Lepua Kepala 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 Kepala